Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Bekiri Liverpool, Andy Robertson berbicara tentang Trent Alexander-Arnold. Meski baru berusia 24 tahun, Trent Alexander-Arnold memiliki cukup pengalaman di level teratas sepak bola dan berada di grup kepemimpinan di Liverpool. Selain memiliki Jordan Henderson, James Milner, Virgil van Dijk, dan Andy Robertson, pengaruh tren terhadap pemain muda di tim sangat besar. Andy Robertson berbicara tentang hal yang sama di podcast resmi Liverpool yang masuk melalui situs webklub dan berbicara tentang grup kepemimpinan Liverpool yang juga menyertakan alisan beker di samping nama-nama yang baru saja disebutkan. Robo berbicara tentang bagaimana setiap pemain berbeda dalam pendekatan mereka untuk memimpin squad dan bagaimana anak-anak akademi yang datang untuk berlatih dengan tim utama mengidolakan Trent dan ingin meneru sang sosar. Grup kepemimpinan Liverpool memiliki Trent Alexander-Arnold dan Andy Robertson bersama Jordan Henderson dan James Milner. Trent jelas masih muda, tapi dia juga seorang pemimpin dalam segala hal. Setiap anak muda yang datang untuk berlatih bersama kami memandang Trent dan berpikir, saya ingin mengikuti jalur karirnya. Sebagai bekanan, Alexander-Arnold memiliki banyak pengalaman bermain di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi papan atas lainnya. Dia juga menjadi pemain reguler tim nasional Inggris sejak 2018. Dia bisa menggunakan pengalamannya untuk membantu membimbing dan mendukung pemain muda di tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bikin kaget? Alasan ex-bomber Liverpool, Jibril Cizé tinggalkan Islam Masih ingatkah Anda dengan Jibril Cizé? Pemain asal Perancis ini namanya Malecid saat memperkuat Liverpool pada 2004 hingga 2007. Dia membawa The Reds menjuarai Liga Champions 2004-2005 dan Piala FA 2005-2006 dengan catatan 24 gol dari 82 pertandingan. Selain Liverpool, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Dari mula Merseille, Sunderland, Latinaikos, Lazio Quinn, Spark Rangers, dan Bastia. Cizé memperkuat klub amatir Amerika Serikat, Panathiaos, Chicago, sekaligus pensiun di sana pada 2021. Cizé juga sempat menjadi andalan tim nasional Perancis dengan 9 gol dari 41 penampilan. Dia sukses membawa Les Blues juara Piala Konfederasi 2003 serta memperkuat negaranya di Piala Dunia 2002 dan 2010. Adalah hal menarik terkait agama Cizé. Lahir pada 12 Agustus 1981, Cizé merupakan seorang Muslim atau memeluk agama Islam. Namun, dilansir Sports Kidah pada sejak 2007, Cizé memilih murtad. Dia meninggalkan Islam dan menganut agama Katolik. Diakini keputusan Cizé ini karena pengaruh dari sang istri Jude Litter. Jude merupakan penata rambut Cizé. Mereka menikah pada 2005 di kastil Bodewayden, Inggris. Sejumlah superstar menghadiri pernikahan Cizé saat itu dari mulai Stephen Gerrard, David Beckham, dan Zidane Zidane. Namun, Cizé dan Jude akhirnya bercerai pada Oktober 2014. Pasangan ini memiliki tiga anak, yaitu Cassius, Prince Kobe, dan Marilyn Jackson. Cizé juga memiliki seorang anak dari hubungan sebelumnya bernama Ilona. Masih sudah bercerai, Cizé masih tetap menganut agama Katolik. Rencana transfer Januari Liverpool terbaru karena FSG Liverpool dilaporkan sedang dalam negosiasi untuk menjual salah satu pemain, tim utama Jurgen Klopp. Sementara sebagian besar berharap Liverpool tidak melakukan bisnis transfer apapun di hari-hari tersisa jendela Januari. Dalam hal mendatangkan pemain, selalu ada kemungkinan bagi FSG untuk memindahkan pemain. Dan menurut The Mail, Liverpool sedang dalam diskusi atas kepergian back Matt Phillips. Surat kabar itu tidak menyebutkan nama klub yang tertarik, tetapi tidak mengherankan membaca bahwa back tengah itu mungkin hampir meninggalkan klub. Dia berada di pasar di masa lalu dengan penduduk asli Bolton saat ini menjadi back tengah pilihan kelima untuk klub. Dan penarikan kembali Rhys Williams telah membuka jalan bagi Liverpool untuk mencari penjualan sekali lagi. Phillips hanya memainkan 65 menit sepak bola kompetitif untuk Liverpool musim ini, sehingga pemain tersebut pasti ingin meninggalkan klub untuk mencari sepak bola tim utama pada usia 25 tahun. Selain itu, Liverpool dan FSG mungkin dapat mengarahkan biaya transfer apapun yang diterima untuk Phillips ke dana Jure Bellingham dengan tawaran besar yang mungkin diperlukan untuk mendaratkannya di musim panas. Mungkin yang lebih baik, laporan The Mail juga menunjukkan bahwa Liverpool dapat mencari pemain pinjaman di sisa jendela transfer Januari. Sejauh ini tidak beruntung sama sekali dengan kesepakatan darurat serupa untuk Artur Melo, tetapi kebutuhan mencolok untuk memperkuat inti tim klub untuk sisa musim masih bisa mendorong FSG ke pasar. Jurgen Klub raih seribu pertandingan di Liverpool, manajer legendaris MU beri pesan. Manajer legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson mengucapkan selamat untuk Jurgen Klub yang meraih laga ke seribu dengan Liverpool sebagai manajer. Klub meraih angka keramat itu saat Liverpool imbang kosong sama melawan Chelsea di Anfield Sabtu 21 Januari 2023. Jurgen Klub meraihakan keberhasilannya itu, namun dia tak bisa memberi kemenangan untuk timnya yang lagi-lagi raih hasil imbang lawan Chelsea. Ex-manajer Mainz dan Borussia Dortmund ini dianggap sebagai salah satu manajer terbaik di generasinya. Dia mengecap kesuksesan besar baik di Jerman maupun Inggris. Klub berhasil meraih banyak prestasi di masa kepelatihannya. Dia raih tiga gelar juara Liga Domestik, tiga piala domestik, dan satu gelar juara Liga Champions pada 2019. Saya senang dan menyambut Jurgen Klub yang sudah masuk ke grup manajer seribu, kata Ferguson yang punya rekor 2.155 laga dengan MU. Dia tak diragukan lagi menjadi salah satu manajer paling berbakat di sepak bola dunia. Trophy yang banyak memberi bukti dia pantas menjadi salah satu manajer elit di dunia. Klub memulai karir sebagai manajer di 2001 lalu bersama Mace. Dia lalu gabung dengan Borussia Dortmund pada 2008. Dia pindah ke Liverpool pada 2015 dan dia kini menjadi salah satu manajer terbaik di sejarah Liverpool. Dedikasi dan gairah yang Jurgen berikan bisa menginspirasi buat siapa saja yang ingin berkarir di manajemen sepak bola, kata Ferguson. Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya.